Dibatasi ketika kita ngomong soal impor garam, ya kan ini yang lagi juga heboh dan juga lagi miris Kemarin ada diberita bahwa pemerintah akan impor 1 juta ton beras, eh sekarang mau impor 3 juta ton garam Nah, tapi menurut pemerintah ini dikarenakan saat ini ada kekurangan 3 juta ton sehingga kita harus impor Tapi di sisi lainnya ada pendapat yang menarik banget nih dari Amin Abdullah, Dewan Presidium Persatuan Petambah Garam Indonesia Saya mengatakan bahwa dari dulu tuh pemerintah gak pernah siapapun presidennya gak pernah mendukung petambah garam Indonesia untuk berdaulat dan juga berdikari Kalau misalnya kualitas garam Indonesia memang kurang memadai untuk kualitas industri seharusnya ada peningkatan teknologi, ada pemimbingan sehingga kualitas garam kita juga bisa meningkat Dan dia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah membangun kekuatan petambah garam nasional supaya Indonesia berdaulat Ini yang jadi miris sih Put, maksudnya kemarin presiden pun juga mengatakan bahwa untuk membenci produk luar negeri, produk impor Tapi di sisi lain kita impor-impor terus nih, tidak hanya beras tapi juga garam Semoga setelah ini pemerintah bisa fokus ya khususnya terhadap garam Tapi nih Rory, kita kan lagi ngomongin untuk membatasi konsumsi garam Ada juga loh caranya dengan mengganti bahan pangan garam dengan yang lain Oh ada ya? Iya, rasanya tetap asin kok, plus gurih pula karena akan muncul rasa umami Oke, kalau aku sih yang tahu kalau misalnya mengganti rasa garam, aku taunya mengganti micin Atau mengganti rasa gurih dengan yang berbahan jamur misalnya Betul, ada kaldu jamur ya Kaldu jamur gitu, tapi kalau garam apa dong ini? Ada, kita lihat ya, apa sih bahan pengganti garam? Ada belasan bahan makanan yang mengandung rasa asin cukup kuat dan hampir selalu ada di dapur rumah kita nih inliners Pertama, bawang putih yang gak cuma asin, tapi gurih sedap Si garlic juga hebat meningkatkan sistem imun dan kinerja otak, serta mencegah hipertensi Kalau sudah dalam bentuk bubuk, akan muncul rasa umami Hmm, sedap Kedua, perasan dan parutan kulit lemon yang dikenal bisa mengasinkan dan mengasamkan segala jenis masakan Baik makanan mentah maupun matang Nah, kalau kaldu jamur bisa memunculkan rasa asin mirip keju nih Si nutritional yes ini bisa menambah cita rasa makanan tanpa meningkatkan kolesterol Sama-sama asam seperti lemon, cuka balsamik dan cuka apel juga efektif lho Membangkitkan rasa alami bahan-bahan makanan pada berbagai jenis hidangan Satu lagi nih yang rasa asinnya cukup kuat dan cocok menemani daging dan roti saat dipanggang Yaitu daun rosemary Aromanya juga kuat dan wangi khas Nah, kalau rempah yang satu ini juga bisa memunculkan rasa asin Yaitu biji ketumbar Yang juga sedap sekali untuk membumbui berbagai jenis masakan dan efektif menghilangkan bau badan Tuh kan banyak banget kok yang bisa mendatangkan rasa gurih pada masakan Garam boleh juga kok ditambahkan asal gak kebanyakan aja inliners Tuh banyak banget alternatif sehingga kita gak usah tergoda untuk banyak makan garam ya kan Dan apalagi ikut challenge-challenge yang justru malah membagikan tubuh Ingat dalam satu hari kita hanya dibolehin untuk mengkonsumsi satu sendok teh garam Itu pun maksimal, kalau bisa berkurang Iya, supaya lebih sehat ya hidup kita ya Supaya lebih sehat Dan juga lebih bahagia Ngomong-ngomong soal bahagia, ada kabar bahagia datang dari Zaskia Sungkar Yang akhirnya bisa menimang buah hati setelah 10 tahun pernikahan Rory Tapi ini fenomenya menarik dikarenakan Zaskia Sungkar menjalani proses bayi tabung Nah nanti kita akan kupas juga seperti apa sih fenomena bayi tabung ini sesaat lagi